Kira-kira gimana sih kalau di APNON ada transgender? Mungkin kalau juri tahu atau pemerintah tahu ada finalis transgender yang mendaftar sudah pasti gak akan diloloskan si Tuwa Gapat. Anda sedang mendengarkan The Bernhard Farah Show. Kembali lagi dengan Bernhard Farah di The Bernhard Farah Show dan dengan Kak Ramalia seorang None Jakarta 2001, first winner, ajang bintangan TV 2003, first winner, Putri Indonesia Pariwisata 2005, pernah jadi news anchor dan jurnalis juga dari 2003 sampai 2009 di AMTV, terus pernah jadi cameo aktris juga di Dua Garis Biru. Dan saat ini itu kegiatannya sebagai moderator, sebagai MC, juga salah satu pemilik dari bisnis FNB. Wah ini keren banget lah Kak Ramalia ini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Oke Kak, kita lanjut lagi nih. Nah, kalau Kak Kalia sendiri tadi balik lagi, jadi apa sih sebenarnya trade yang harus kita punya untuk jadi pemenang gitu, spesifiknya pemenang? Atau maksudnya bahkan pemenangnya itu bukan pemenang APNON ya, tapi pemenang untuk jadi finalis dulu? Iya, kami tuh Dewan Juri sangat melihat tadi completeness as a package di dalam satu individu gitu ya. Seseorang yang memiliki fisik yang baik, artinya menjaga juga, menjaga fisiknya. Misalnya, bagaimana cara dia berpakaian, apakah dia bisa melihat kekurangannya misalnya. Semua orang punya kekurangan dan kelebihan. Misalnya, noni gitu ya contohnya ya. Apakah bagian mana gitu harus ditutupi lebih atau tidak boleh menggunakan model-model celana yang ketat misalnya. Atau bagian atas yang terlalu ketat misalnya. Apakah dia mengerti itu? Itu yang kita lihat juga. Kemudian yang kedua, dari segi brain. Brain yang dimaksud adalah, kita, sometimes kita memang melakukan tes IQ juga. Sorry, bukan tes IQ, tes psikotest. Tapi bukan berarti kita tuh mencari seseorang yang brainy, yang selalu menjadi juara kelas, yang selalu menang cerdas-cermat misalnya. Bukan hanya itu yang kami lihat gitu. Brain yang dimaksud adalah punya kemampuan untuk membawakan dirinya, mengerti dirinya, dan juga bisa beradaptasi dengan tugasnya. Tugasnya nanti sebagai abang atau noni. Oke, itu tadi brain sama beauty. Kalau beauty mau bicara lebih lanjut lagi, misalnya apa ya, apakah noni nanti bisa membuat atau belajar bagaimana sih supaya dia kelihatan lebih cantik dengan makeup, atau dengan cara merawat nutanya dan kulitnya gitu. Kemudian menjaga kebugaran tubuhnya juga untuk abang dan noni gitu. Kemudian yang terakhir adalah brain beauty behavior. Nah, behavior ini juga penting sekali. Karena mereka nggak bekerja sendiri. Abang atau noni itu bukan kemudian kami berharap mereka menjadi diva gitu. Tidak. Justru mereka yang bisa menjadi, apa ya namanya ya, yang representatif dari anak muda Jakarta yang selalu hand in hand berpartner dengan pemerintah gitu. Jadi mereka yang juga bisa menempati posisi sebagai wakil dari anak muda Jakarta untuk bekerja sama dengan pemerintah. Nah, ini memerlukan attitude yang baik. Bukan hanya attitude yang iya-iya saja, enggak. Tetapi juga punya attitude untuk inisiatif misalnya. Oh, saya bisa bantu dari segi apa. Atau misalnya bisa memberikan ide-ide apa kepada pemerintah. Ide-ide kreatif apa kepada pemerintah. Itu juga termasuk attitude yang kita lihat gitu. Makanya dari itu seseorang yang punya minat untuk terus belajar itu menjadi pertimbangan besar buat kami. Kadang kita juga sebagai Dewan Juri juga, ini sebenarnya bagus ya dia ya. Tapi kok kayaknya dia masih mentah banget ya. Masih childish banget gitu misalnya. Nah, itu juga kita coba lihat gitu. Tapi kayaknya dia punya semangat untuk belajar. Dipoles sedikit, kayaknya dia bisa gitu. Nah, itu yang kemudian kita harus bekerja dengan itu. Kita harus mempersiapkan dia untuk menjadi versi yang terbaik dari mereka sendiri. Itu sih yang paling penting. Karena siapapun akan bisa berusaha gitu. Dan usaha itu hasilnya tidak akan dihianati oleh seberapa besar usaha kamu gitu kan. Jadi gak bisa take for granted kamu paling cantik, kamu paling pintar, kamu paling keren bodinya, kamu paling apa itu gak bisa. Tetap harus usaha gitu. Justru yang di atas angin itu biasanya tuh kita suka challenge dia. Suka challenge. Misalnya dia udah punya segalanya. Kita harus challenge dia. Kenapa kamu ada di sini gitu misalnya. Apa yang akan kamu lakukan kalau diberikan situasi-situasi yang sulit misalnya. Kira-kira responsennya dia kayak gimana sih nantinya. Nah, itu kita lihat juga sebagai penilaian gitu. Oke. Nah, Kak. Kan Kakak ini seorang pemenang tahun 2001. Apakah sampai hari ini berarti masih bisa dipanggil sebagai None Jakarta? Waduh. Itu tergantung yang manggil. Ya, kita sih. Ya, itu kan hanya sekedar titel aja ya sebenarnya. Ya. Hari ini sih paling kan misalnya None Jakarta 2001. Tapi kan 2001 it's like 20 years ago gitu. Ya. Jadi kalau dipanggil sebagai None terus-terusan non-non gitu ya. Non-alya gitu. Mungkin untuk yang lebih muda dari saya biasanya panggilnya gak seperti itu. Biasanya kalau di UpNon, kalau yang ke yang lebih senior panggilnya Empok. Empok. Kalau yang lebih muda panggilnya Non. Kalau Abang sih works both way lebih muda atau lebih tua. Tapi kita ada semacam grup gitu ya di WhatsApp juga dan kita terus sering ketemuan. Kemudian kita juga bikin kolaborasi termasuk yang tadi buku itu yang cerita cinta dan cita-cita itu. Itu semua isinya None-none Jakarta dari tahun mungkin yang ikutan bergabung yang paling senior dari tahun 1981. Ya itu Ibu Silviana Murni yang hari ini menjadi anggota DPD DKI Jakarta. Ya. Itu ya None tahun 1981. Yang pernah mencalonkan diri juga kan ya kayak jadi wakil gubernur ya. Ya. Betul bersama. Ya betul. Nah itu kita coba bikin kegiatan-kegiatan yang positif juga sih dari hanya sekedar ketemuan-ketemuan. Karena tadinya kan semua ada yang di luar negeri, ada yang udah sibuk sendiri gitu. Jadi terus kita coba ketemukan kita semua ini dari tahun ke tahun. Kemudian ya bikin sesuatu. Salah satu yang mungkin yang paling simpel sih memang itu. Kita menuangkan apa sih pengalaman masing-masing nih selama menjadi None. Dan juga harapannya kepada Ibu Kota itu apa. Jadi kami menuliskannya dalam sebuah buku. Nah pinginnya sih ini bergulir lagi nantinya akan ada kegiatan yang lebih impactful lagi untuk Jakarta khususnya. Mudah-mudahan doain aja. Amin. Amin. Nah Kak Alia kalau misalnya kita kan memang ya kita penamanya tadi kan titelnya dari 2001 ya None Jakarta 2001 gitu kan. Sama misalnya pernah jadi abang dan segala macam. Tapi kan ya balik lagi nih dengan ada pandemi pun perubahan itu jadi banyak dan ada yang beberapa drastis kan ya kayak Oh iya pemilihan semuanya biasanya offline acara gede-gedean baliho banyak blablabla gitu. Sekarang bahkan online dan kadang bahkan tadi balik lagi di zoom aja gitu kan yang tidak dilihat secara publik gitu bahkan gitu kan. Nah balik lagi nih Kak. Kalau kita ngomongin perubahan. Abang dan None yang kalau aku dulu dikasih taunya oh kalau abang tuh lo harus abang banget Ber gitu loh. Kalau Kang tuh kalau di Bandung kan dulu Kang ya. Kang tuh lo harus akang banget gitu loh lo harus punya wibawanya. Kalau None pun harus anggun blablabla. Tapi kan makin zaman kita makin modern. Pilihan itu kan jadi makin banyak juga dan makin cepat juga dan makin terbuka juga dan apalagi Jakarta ya Teh ya. Eh Kak Alia ya. Sesunda kita. Saat misalnya nih Kak. Ada seorang abang atau None yang memilih contohnya dia merubah gendernya dia gitu. Misalnya dari abang sudah tidak menjadi pria lagi gitu jadi seorang wanita gitu. Ya kan. Menurut Kak Alia sendiri. Ini opini pribadi jadi ya gitu ya. Di zaman yang modern ini yang kita juga terkenal ya ada LGBTQ dan lain-lain gitu ya. Yang aku juga mungkin nggak terlalu bisa ngomong karena aku juga nggak begitu ngerti. Cuman kalau pandangan Kak Alia apakah kalau kita sudah jadi abang kan tidak ada peraturan tertulis kita tidak boleh pindah gender gitu kan. Tapi kalau dari Kak Alia sendiri pandangannya gimana tuh soal itu. Misalnya ada yang pindah gender gitu. Iya ini pertanyaan yang sulit sih ya. Ya betul. Karena it happens kan Kak. Mungkin banyak ya di Miss Universe juga sempat ada gitu kan. Dan bahkan dari Italy kalau nggak salah waktu itu. Tapi kalau di Apnon kita juga nggak boleh lupa sih bahwa sebenarnya Apnon itu kan berangkat dari sebuah budaya. Budaya Betawi. Nah budaya Betawi ini kan kental dengan memang banyak juga budaya keislamannya gitu ya. Kalau abang ya bahkan untuk berpikir dia sampai transgender itu nggak gitu. Sosok abang ya sosok seorang laki-laki gitu. Sosok nonnya adalah seorang perempuan. Perempuan yang biasanya nih kalau di Betawi tuh yang supel tetapi juga sopan. Tau adat. Tau cara bergaul. Tau cara bergaul. Tau cara bergaul. Jadi sudah dideskripsikan bukan perempuan yang manut misalnya gitu. Apa kata teman laki-lakinya atau siapapun yang lebih senior dari dia. Kemudian dia iya-iya aja nggak gitu juga. Tapi supel. Pintar bergaul. Tetapi sopan. Tau adat. Tau adat gitu. Dari situlah mungkin kalau abnon abang juga begitu. Abang tuh lebih kepada leadership. Kemudian mampu untuk mengelola misalnya dia punya ya itu tadi teman-teman partners dan sebagainya. Terus juga punya apa namanya ya punya guts gitu ya sebagai abang. Jadi kalau misalnya tanya dia kan abang banget. Nah itu define abang banget itu maksudnya apa. Kita nggak bisa untuk bilang bahwa misalnya nih ada 30 orang finalis. Oh saya udah tau pemenangnya dia karena dia abang banget. Nah itu saya mesti tau dulu nih maksud kamu abang banget itu apa ya gitu. Betul. Iya abang banget itu kan bisa aja dia. Dia memang punya leadership tapi dia juga pintar. Tapi dia juga ya mungkin fisikly emang bagus. Beruntung sebagai seorang yang fisikly diberkahi dengan ketampanan dan sebagainya. Dia juga punya attitude itu tadi gitu. Balik-balik lagi kesitu. Jadi makanya kalau misalnya pertanyaannya kira-kira gimana sih kalau di APNON ada transgender. Mungkin kalau juri tau atau pemerintah tau ada finalis transgender yang mendaftar sudah pasti nggak akan diloloskan sih. Keliatannya sih begitu. Kalau opini saya juga sebaiknya tidak gitu. Karena kemudian kalau misalnya kita meloloskannya ya ini menjadi pembelajaran bahwa mungkin tahun-tahun depan boleh nih seperti ini. Dan kita sih masih sangat kental juga dengan budaya kebetauian itu tadi. Jadi keliatannya sih nggak mungkin ke arah sana. Bahkan kita cukup strict dengan abang ya laki-laki sejati gitu. Perempuan ya perempuan sejati. Itu harus jelas itunya. Iya ini menarik banget sih. Ini pertanyaan jebakan mungkin ini. Nah Kalia ini sekarang aku mau nanya soal hal-hal yang lebih Jakarta nih jadi lebih santai. Nah. Oke. Karena Kalia ini seorang non-e Jakarta. Kalau ngomongin soal makanan kan kita banyak banget biar pelotok lah. Terus ada selendang mayang lah. Terus ada ya banyak makanan betawi lah yang mungkin orang juga nggak apa. Cobain. Tapi kalau dari Kak Alia sendiri nih. Udah dari tahun 2001 sekarang udah 20 berarti 19 tahun nih ya. Ada nggak sih makanan betawi yang belum pernah dicobain? Waduh kayaknya banyak deh. Kenapa Kak nggak pernah nyobain? Iya ya mungkin karena jarang aja ada gitu kan. Kalau mau tuh spesifik mungkin harus datang ke tempat ya perkampungan budaya betawi. Atau ke restoran khusus gitu ya menjual masakan betawi. Tapi apa yang nggak pernah aku coba tuh? Selendang mayang pernah? Selendang mayang pernah. Pucuk gabus. Pucuk gabus oke. Oke. Itu belum pernah sih sejujurnya. Tapi kalau ya gaduh-gaduh yang standar-standar sih udah semua. Dan emang kebetulan doyan. Jadi makanya makanya itu-itu lagi. Nggak pernah nyobain pucuk gabus. Berarti kan ada suatu hal yang bukannya kita nggak mau gitu. Karena kalau kayak tadi Kak Alia sendiri bilang kayak gaduh-gaduh ketoprak mungkin udah banyak gitu kan. Bahkan nggak kita cari dia datang sendiri manggil ke rumah gitu kan. Nah cuman kalau kita ngomongin tadi makanan yang nggak ada atau nggak budaya nggak ada. Bahkan kalau kita ngomongin ondel-ondel aja nih yang kelihatannya aku udah jarang juga lihat gitu loh ondel-ondel. Yang bener-bener acara ondel-ondel difungsikan sebagai suatu oh ini kita mau mengenalin kulturnya. Karena yang aku lihat sekarang nih Kak setiap hari di rumahku itu lewat ondel-ondel karena aku tinggal di Jakarta Selatan. ondel-ondel lewat muter pakai dia ondel-ondelnya sambil ngedorong speaker. Terus di depannya ada ibu-ibu bawa anak digendong, anak kecil digendong yang anaknya tidur. Terus dia pakai kresek gitu untuk minta-minta. Nah menurut pandangan Kak Alia sendiri, budaya seperti ondel-ondel. Jujur aku sendiri mungkin adekku nih sekarang yang umurnya masih 9 tahun kelas 4, tidak akan pernah melihat ondel-ondel kalau ondel-ondel yang kayak gitu nggak lewat di jalan. Di depan rumah itu dia mungkin nggak pernah lihat. Karena aku nggak tahu bahkan acara yang kira-kira ada ondel-ondel cuma PRJ yang kepikiran. Nah cuman kalau menurut Kak Alia seharusnya kayak misalnya contoh satu spesifik ondel-ondel. Apakah cara kayak gitu benar? Dan itu perspektif ya kalau benar-benar salah kan perspektif. Dan harusnya cara kita memperkenalkan budaya apalagi ngomongin abnon nih. Itu kayak gimana sih Kak? Iya aduh ini sebenarnya pertanyaan penjurian mungkin ya. Kenjerian lagi nih kayaknya nih. Jadi emang kalau ngelihat ondel-ondel tuh ya gimana ya antara sedih tapi juga yaudah ternyata orang masih mengandalkan ondel-ondel gitu biar bagaimanapun siapapun itu gitu masih mengandalkan ondel-ondel untuk menjadi gimmick marketingnya dia gitu kan. Iya. Untuk menghasilkan sesuatu. Berarti kan ondel-ondel itu kan atraktif sebenarnya. Iya. Atraktif dilihat orang gitu. Bahkan ada ondel-ondel masuk ke sualain-sualain kecil lah belanja lah segala macem. Jadi itu sebenarnya tontonan yang lucu gitu. Tapi betul sih sebenarnya kata Bern tadi. Kalau nggak ada ondel-ondel di jalan mungkin anak-anak yang kecil yang masih di bangku SD gitu mungkin nggak akan lihat. Jarang sekali lah melihat gitu. Kalau menurut pandangan saya sih memang nggak bisa disalahkan 100% ya. Karena mereka membutuhkan sesuatu untuk mencari penghidupan. kemudian adalah si ondel-ondel ini dipakai gitu. Tapi memang on the other hand sayang juga kok ondel-ondel cuma dipakai kayak gitu aja. Kalau menurut saya sih, let's not blame anybody. Kenapa nggak kita coba aja cara, cari cara supaya ondel-ondel ini lebih eksis gitu. Kalau di acara-acara Betawi sih mungkin pasti ada sih. Kalau di Kawinan memang jarang. Biasanya kan hanya si kembang kelapanya itu sama roti buaya gitu ya. Tapi kalau ondel-ondelnya sendiri nggak. Nah ondel-ondel kalau di acara-acara Betawi misalnya ada gebiar festival atau budaya Betawi itu sih saya pastikan ada gitu. Termasuk si apa namanya, herbananya gitu. Nah jadi kalau menurut saya secara marketing tadi memang itu bukan sesuatu yang ideal. Untuk bisa memasarkan sebuah budaya bisa dikemas dengan lebih menarik kan sebenarnya. Mungkin si ondel-ondel ini bisa dibuat jadi YouTube konten misalnya. Apa sih ondel-ondel? What's behind it? Filosofinya apa? Kenapa? Bentuknya kayak begitu gitu. Wah menarik sih. Tapi siapa abis ini bikin nih? Misalnya. Jadi mungkin yang suka bawa ondel-ondel di jalan begitu lihat konten itu mungkin mereka juga jadi berpikir. Iya ngapain juga keliling-keliling ya jalanan. Tapi maksud saya let not blame anybody itu kan kreasi mereka gitu. Tapi kalau kenapa nggak kita pikirin cara yang lain sih. Karena dibalik ondel-ondel mungkin nggak banyak yang tahu juga kenapa sih ada ondel-ondel. Ondel-ondel itu simbol apa gitu. Ada laki-laki dan ada perempuan. Kalau di SD sih kan anak-anak juga diajarin kan menggambar ondel-ondel lah. Setidaknya mereka tahu bahwa ada nih suatu bentuk budaya Jakarta ikon lah boleh dibilang ondel-ondel ini gitu. Tapi mungkin banyak orang-orang Jakarta yang tidak mendapatkan insight itu sehingga melihat ondel-ondel hanya sekedar ya itu tadi yang buat di jalanan aja gitu. Itu sayang sekali. Sayang sekali menurut saya. Dan kita bisa lihat banyak contoh lah misalnya batik gitu ya. Batik budaya Betawi kan juga ada. Batik Trogong atau apa namanya tuh batik. Aduh saya jadi lupa namanya. Pokoknya batik kebayoran gitu misalnya. Pokoknya motif-motif yang memang disesuaikan dengan daerah-daerah yang ada di Jakarta. Nah batik-batik ini sudah dibuat di desain sedemikian rupa sehingga orang-orang dari berbagai level usia juga suka pakai untuk yang muda yang lebih trendy, untuk yang lebih berusia mungkin lebih ya modelnya juga beda gitu. Itu bisa kan kita jadikan sebagai contoh bahwa kita bisa kok bermain dengan itu gitu. Bahkan kalau di penjurian kita suka tanya gitu anak-anak desain tekstil, ada yang belajar tekstil, ada yang belajar desain macem-macem. Kamu bisa bikin desain apa untuk batik Betawi? They come up with brilliant ideas. Jadi menurut saya sih banyak sekali ruang yang bisa dipakai. Apalagi banyak ya seperti teman-teman burn ini. Maksudnya kalian-kalian inilah juga yang bisa contribute ke situ. So let's inspire the onel-ondel. Coba supaya mereka bisa lebih kreatif lagi. Nah kalau ngomongin soal batik kembali tadi Kak Alia juga mention batik Betawi nih. Batik Betawi itu kan khas banget sama corak bambu kuning kan. Yang menjadi sebuah trademark batik Betawi gitu kan. Nah kalau kita ngomongin budaya itu Kak, kita ngomongin batik tadi kan tadi bisa di improve lagi, bisa diperbaiki lagi dan segala macem. Kalau menurut Kak Alia nih, peranan anak muda apalagi tadi abnon itu youth ambassador, kita jadi role model gitu dan segala macem. Jadi sebagai role model itu yang diharapkan kita tuh harus bisa gimana sih? Karena kan kalau aku lihat ya waktu, sejujurnya aku salut banget sama Abang None karena aku tuh pengen banget bisa ngibing. Tapi aku belum bisa ngibing. Dan aku salut sama orang-orang yang bisa ngibing. Karena asik gitu. Tapi kalau Kak Alia sendiri, ada nggak sih beberapa yang mungkin budaya-budaya yang Kak Alia sendiri udah jadi apnon masih belum bisa gitu. Kayak mungkin kalau tari kan kita emang diajarin dan memang nanti pas malam final biasanya kan tari juga gitu kan. Nah cuman kalau Alia sendiri ada nggak sih kayak oh ini budaya betawi yang aku pengen pelajarin tapi sampai sekarang belum bisa gitu dan kenapa? Silat kali ya, silat betawi. Silat ya? Mungkin perlu dipelajari itu untuk seni bela diri juga. Ya silat sih sejujurnya menurut aku itu keren, bagus, perempuan dan laki-laki juga bisa belajar itu. Tapi kalau saya sendiri emang belum berkesempatan sih untuk mempelajari silat. Kalau budaya yang lain itu apa ya? Kalau budaya betawi kan memang syarat dengan budaya keislaman itu tadi. Jadi memang dari usia dini, mungkin kayak saya juga udah punya anak-anak gitu ya. Mengapa tidak gitu? Kita tinggal di Jakarta dan saya kebetulan karena di Apnon jadi mengerti juga sedikit banyak tentang budaya betawi. Jadi budaya Apnon itu dekat dengan budaya mengaji untuk yang perempuan dan laki juga silaturahmi dan juga ngasosi istilahnya. Jadi ini budaya yang oke kalau misalnya kalian bukan orang muslim nggak masalah juga. Jakarta is a melting pot juga kan semua udah tahu bahwa yang penting kita beragama, kita menjalankan itu gitu. Kita bersilaturahmi. Jadi sebenarnya filosofi agamanya itu yang kita angkat gitu. Itu ya kalau saya sendiri sih berusaha untuk terus menjalankan itu. Tapi menurut saya itu adalah sebuah aset yang mungkin di pageant lain tuh nggak ada gitu. Karena kita berangkat dari budaya. Lagi saya juga punya sebenarnya mimpi bahwa teman-teman Apnon ini bisa bukan hanya skupnya itu Jakarta aja gitu. Mereka juga bisa pergi luar biasa, juga bisa pergi ke Indonesia, luar biasa bahkan gitu kan. Tapi biar bagaimana manapun sampai hari ini Jakarta adalah etalasia di Indonesia. Gitu. Itu adalah etalasia di Indonesia. Jadi jika kita melakukan sesuatu di Jakarta, seluruh Indonesia akan menerima itu. Jadi ini sebenarnya adalah kesempatan besar. Kita juga udah coba-coba sih di Apnon untuk bikin sesuatu yang di luar cuma sekedar nandak yang lokal-lokal itu tadi. Let's go international gitu kan. Makanya ada Apnon untuk Broadway kalau pernah dengar gitu. Kita mencoba untuk mengajak teman-teman yang suka teater, teman-teman yang suka nyanyi, nari, dancing. Itu untuk upgrading their skills gitu. Jadi karena kebetulan saya juga di ikatan, kita membuka opportunity untuk mereka. Jadi kita waktu itu bikin scholarship. Memang itu perlu usaha untuk, karena ini new initiative. Jadi kita mengajak beberapa pihak, ada kementerian juga untuk bisa men-support kami di sini. Bahwa ini sebenarnya, talent-talent muda Indonesia ini kan keren-keren banget. Nyanyinya keren banget, actingnya juga keren, narinya juga keren. Tapi mereka paham gak bahwa, atau let's see, let's see seperti apa sih di makanya teater, which is Broadway. Gimana sih mereka ngajarin pemain-pemainnya? Dan ada kebetulan waktu itu kerjasama dengan suatu institusi yang mereka memang pengajarnya adalah pemain Broadway. Jadi mereka malamnya tampil, siangnya mereka ngajar. Pagi sampai siang, sampai sore bahkan mereka ngajar. Ngajar teman-teman ini. Jadi memang itu ongoing, jadi ada terus sih pesertanya. Nah tapi memang waktu itu dari Apnon kita mengirimkan ke sana gitu. Dan itu dipilih melalui audisi dan sebagainya. Dan mereka juga punya semacam tanggung jawab kontribusi. Jadi setelah mereka berangkat ke sana, mereka di upgrade, mereka tahu seperti apa tekniknya. Balik ke sini bukan berarti mereka jadi pemain Broadway, atau nyanyi-nyanyi lagu Broadway aja, enggak. Oke, let's share what you know, what you have, to at least Apnon, abis itu ke yang luar. Jadi kita keliling-keliling ke sekolah-sekolah, ke universitas-universitas, ke apa namanya, komunitas, ada guru juga. Karena itu kaitannya juga dengan edukasi. Kalau di Amerika mungkin art sudah masuk dalam kurikulum. Jadi mereka ada teater juga gitu ya. Karena art itu adalah alat untuk edukasi. Coba mungkin kamu pernah bayangin guru sejarah atau guru IPS atau guru matematika yang mungkin ngajarinnya boring gitu-gitu aja, by the book banget. Gimana kalau suatu saat dia tuh ngajarin tapi dia nyanyi dulu gitu. Pasti semua orang akan pay attention. Itu cuma salah satu contoh aja sih maksudnya. Kayak guru fisika atau guru kimia. Dulu aku SMA pernah sekolah di Australia kak. Itu mereka tuh praktek. Oh ini dicampur ini warnanya jadi begini. Terus setelah kita nyampur ini terus satu ruangan kayak kebakar gitu. Karena itu apinya bercampur dengan apa gitu kan. Betul. Nah di Indonesia banyak kan itu kan diliatinnya cuma ini nanti CO2 dicampur apa. Kita segera aku nggak nangkep. Lebih kepada teori. Bener banget. Itu jadi seru banget karena kita memadukan ya itu juga entertainingnya. Tapi jadi bisa nangkep juga dengan cara itu ya Nahis. Betul. Karena kalau saya sih yakin bahwa art itu mengalir di semua jiwa individu gitu kan. Apakah kita mau jadi musisi atau seniman atau nggak itu pilihan. Tapi misalnya kamu suka nggak suka matematika misalnya. Karena untuk apa sih matematika in the future life misalnya gitu ya. Anak SD atau SMP nanya. Tapi coba misalnya ada seseorang di industri event organizing. Dia bikin stage. Mulai dari yang kecil yang mewah dan sebagainya. Itu semua butuh perhitungan matematis gitu. Nah kalau misalnya ada bukti nyatanya jadi kan bisa ada gambaran. Itu semua perlu art untuk mengajarkan kepada anak-anak gitu. Nah makanya art dengan edukasi itu kayaknya kuat banget. Kenapa kita waktu itu tertarik untuk Apnon sana juga. Salah satunya karena memang Apnon udah ada root budaya, tari dan sebagainya itu. Ada teater Apnon juga. Dan kita kemudian pengen supaya teman-teman ini juga ngelihat bahwa Oh ternyata seperti itu. Disiplinnya kayak apa di sana. Pemain Broadway itu nggak merasa sebagai viva sama sekali. Mereka keluar dari teater, they're usual citizen aja. Mentalitinya juga beda kan ya. Ya dan emang ini fun fact banget teman-teman ya. Karena Apnon ini juga salah satu yang aku lihat emang salah satu kegiatan yang beda dari Duta Pariwisata yang lain. Karena kayak tadi Kak Alia bilang ya ada Broadway. Mungkin aku belum pernah lihat Duta Pariwisata. Misalnya di Bandung Barat gitu melakukan itu sih aku belum pernah lihat ya. Satu dan kalau misalnya mungkin gambaran sedikit nih tolong koreksi aku kalau aku salah ya Kak ya. Yang aku tahu Apnon ini lengkap banget. Karena satu ada ikatannya. Ikatannya tuh menurutku bagus. Kedua dari ikatan ini kenapa penting teman-teman kayak tadi Kak Alia bilang networking kan. Dan yang aku lihat lagi nih Apnon itu ada acara kayak misalnya Olimpiade Basket khusus Apnon gitu. Ada untuk main bola bareng Apnon. Teater Apnon yang diusung sama Pok Maudi gitu kan. Yang aku lihat itu happen hanya, terjadi hanya di Apnon gitu loh. Saat ini ya. Saat ini ya. Saat ini. Tapi kalau menurut Kak Alia sendiri nih. Jadi terjadi itu hanya di Apnon. Karena aku di Duta Pariwisata Tangerang Selatan tidak pernah merasakan itu. Di Duta Pariwisata Bandung Barat tidak pernah merasakan itu. Apakah karena betawi budayanya egaliter dan Jakarta sebagai kota pemerintahan dan kota investasi, kota ekonomi gitu kan. Makanya bisa jadi seperti itu. Atau karena apa sih Kak? Iya. Kalau menurut saya sih karena memang kita selalu merasa bahwa gak tau gimana caranya. Well caranya adalah kita selalu kan sama-sama itu tadi ya. Sama-sama dan ikatan itu seperti rumah. Rumah bagi semua Apnon. Kalau sebelum ke DKI, ikatan DKI ada ikatan wilayah. Nah misalnya kayak Bern gitu masuk dari ikatan Apnon Selatan. Rumah di situ gitu. Jadi ketika kamu mau pergi, kamu mau datang ke sana, kamu selamat. Gak. Gak. Gak memungkinkan kamu. Gak harus kamu jadi pemenangnya. Betul. Tanpa selempang sekalipun, kita semua sama. Maka dari itu mereka jadi kuat. Mereka kemana-mana bareng. Dan hari ini mungkin kalau misalnya karena Apnon itu sudah dari tahun 1968, banyaklah lulusan-lulusan atau jebolan-jebolan Apnon yang sudah punya jabatan di mana, di pemerintahan, di perusahaan nasional, multinasional, di mana-mana. Dan itu bisa, network itu bisa digunakan. Jadi banyak teman-teman Apnon yang oke nih pengen kerja di TV, oke mau masuk TV mana? Apnon ada di mana-mana. Mulai dari berita satu, TVRI, Metro TV, you name it gitu kan. Mau masuk Grab, Gojek gitu. Itu juga ada semuanya gitu. Jadi maksud saya sih intinya adalah kita mempergunakan network itu karena memang kita merasa seperti kita adalah keluarga. Kita, we are a family dan we do things hand in hand. Makanya saya bilang tadi, at the end of the day siapapun pemenang atau bukan pemenangnya itu tidak menjadi masalah lagi nantinya gitu. Karena it is what your aim. Kamu mau cuman dapet selempang atau you wanna get everything in it gitu. That's it. Ya, that's it. Nah, kalian. Aku juga punya satu pertanyaan nih. Ini yang membuat aku kayak, ah kok kepikiran nih pengen daftar Apnon nih tahun depan. Kepikiran. Nah, untuk mencoba lagi nih ya. Kalau misalnya kayak, wah ini Apnon nih seru nih kayaknya nih mungkin. Silahkan loh. Nah, cuman gini kan. Tapi kan tahun depan umurku 25 nih. Dan itu udah pendaftaran terakhir untuk Apnon. Borderline ya. Borderline banget nih udah. Wah, ini antara gue dapet atau gue gak dapet gitu kan. Kalau gue dapet ya. Gue bisa kalau gak dapet ya udah tidak ada chance lagi atau gak ada kesempatan lagi mungkin ya. Karena umurnya. Tapi ada dua hal mungkin yang, tiga hal justru yang jadi pertanyaan utama. Umur, tinggi badan, tinggi badan, sama looks. Itu yang paling sering banget yang jadi concern. Karena gini, balik lagi. Tinggi badan, kita gak bisa, ya memang bisa sekarang custom genetik ya kak. Dari lahir kalau mungkin orang tuanya ambisius banget. Anaknya biar tinggi genetiknya dia ubah-ubah gitu. Biar cantik, biar gak. Iya, 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 iya. Itu niat super ya. Itu niat buat orang tuanya ambisius gitu. Iya, betul. Tapi kayak misalnya, alhamdulillah gitu. Kayak aku kan tinggi badanku cukup. Terus, ya kalau ganteng sih aku merasa enggak. Tapi kan itu perspektif gitu kan. Ketiga, balik lagi dari segi umur. Nah, kalau menurut pandangan Kak Alia lagi sendiri-sini tidak merepresentasikan up non-nya ya. Tapi Kak Alia sebagai salah satu non-nya gitu ya. Sebenernya peraturan tinggi badan dulu deh. Kalau misalnya, ah aku udah 160. Lost hope nih gue. Karena gue udah gak bisa lagi. Halo. Sorry ada yang nonggol. Gak apa-apa, gak apa-apa. Adekku juga suka gitu kak. Nah, itu udah lost hope gitu. Karena kayak orangtuaku sendiri, papaku tinggi badannya tuh gak nyampe. 165 aja gak nyampe gitu. Nah, apakah menurut kakak peraturan kayak gitu harusnya gak perlu ada? Karena gini, karena gini. Aku tahu pasti ada yang jawaban-jawaban up non kan biasanya kayak contohnya. Ya tapi kan kita butuh luksa kayak gini karena standar dari undang-undangnya blablabla tadi. Nah, cuman balik lagi nih. Aku sendiri, aku merasa beruntung. Karena untungnya aku ikut Duta Pariwisata Tangsel. Aku jadi belajar budaya. Jadi kenal ini segala macam. Tahu pemerintahan. Ikut yang Bandung Barat. Oh, aku tahu ternyata kekeluargaan tuh berbeda antara Tangerang Selatan dengan Bandung Barat. Yang orangnya Sunda semua dengan orang yang Betawi Tianghoa tuh beda banget. Beda budaya, beda cara, beda pemilihan, beda penjurian, beda semua. Sama-sama Duta Pariwisata berbeda. Nah, cuman tinggi badan itu salah satu penghambat gitu. Menurut kalian itu harus gak sih ada? Kita gak bisa memungkiri kalo Apnon itu adalah pageant. Gitu. Tetep aja itu pageant. Memang sebenernya tinggi badan itu kan given ya. Given dari Tuhan ya. Ya kita dikasihnya cuman 160, ya kita harus menerima gitu. Tapi lagi Apnon itu adalah sebuah pageant. Jadi pageant dimana kalian itu bisa aja suatu hari harus tampil. Tampil di suatu masa yang banyak tiba-tiba ada kalian gitu kan. Dan you have to be something yang stand out gitu. Makanya dari itulah muncul tinggi badan minimal gitu kan. Kemudian look. Again kalo look saya gak bilang bahwa kita cari yang paling cantik. Yang hidungnya paling perfect. Misalnya yang matanya paling cantik, paling bagus. Abang juga paling ganteng. Enggak seperti itu. Tapi apakah dia bisa melihat dirinya sebagai seorang pribadi. Kemudian Oh ini kayaknya kalo muka saya seperti ini. Saya cocoknya rambutnya seperti apa. Kemudian attitude-nya. Kemudian dia kalo dia abang. Ya abang tentunya bukan yang apa ya namanya cekakak cekikikan gitu. Yang gesture-nya gak bisa diatur gitu. Dia juga harus tau bahwa posisi sebagai abang itu adalah sebuah job desk lagi-lagi gitu. Ibaratnya kalo kamu menjadi presiden deh gitu ya. Kamu punya sebuah pribadi yang berbeda. Mungkin humoris, mungkin santai gitu. Tapi ketika kamu ada di depan publik then you have to represent your title juga sebagai presiden itu. Nah itu kak. Ngomongin soal presiden. Pak Habibie setauku ya. Tinggi badannya itu 162 cm. Itu beda 8 cm dari spesifikasi Avnon yang 170 cm gitu ya. Beda 8 cm nih. Tinggi badanku pun pas 170 gitu. Gak kurang gak lebih. Nah jadi kalo tadi balik lagi kan kita jadi seorang representatif yang kita jadi seorang pageant gitu kan. Tapi kalo kita ngomongin seorang representatif Pak Habibie aja bisa kok didengar dengan tinggi badan 162 cm gitu. Betul. Iya kan Bang. Kalo presiden kan bukan pageant. Makanya tadi saya bilang karena Avnon ini adalah pageant. tapi cara untuk tampil kalo misalnya kamu mau tampil di depan atau menjadi seorang yang dilihat prominent yang didengar seluruh Indonesia seperti Pak Presiden itu tadi. Tidak harus melalui pageant gitu. Betul. Tidak harus melalui pageant. Kebetulan memang di pageant ini ada beberapa spesifikasi yang harus dipenuhi gitu. Tapi medianya platformnya banyak banget. Banyak yang mungkin tiba-tiba menjadi representasi karena bekerja di PBB misalnya atau di lembaga-lembaga dunia atau di dalam negeri juga. Kemudian menjadi stand out dan jadi dilihat orang dan menjadi role model juga. Itu banyak sekali gitu. Tapi memang karena judulnya pageant mau gak mau memang fisikal itu perlu diperhatikan tapi bukan semata-mata itu. Poinnya sih disitu sebenernya. Kalo masalah tinggi ada di beberapa tahun terakhir Abang terutama ya yang tingginya mungkin dia paling kecil dibanding satu batch angkatannya. Tapi kemudian dialah pemenangnya. Karena apa? Karena ya itu tadi bukan yang paling tinggi yang dicari atau yang fisiknya paling keren lah gitu. Enggak seperti itu. Yang mampu memiliki the complete package itu all box stick dia yang menjadi pemenang. Mungkin ada sisi lain yang dia sangat kuat. Misalnya kepribadiannya atau misalnya brainnya. Atau personality-nya yang kuat. Punya personality yang kuat sehingga dia dianggap cocok untuk merepresentasikan Jakarta gitu. Karena kalo kamu bimbang kamu tuh masih ababil gitu ya. Gak tau mau ke kanan mau ke kiri gimana kamu merepresentasikan kota kamu ini gitu. Betul. Betul. Ya kalo misalnya pertanyaannya harus ada atau tidak. Karena memang itu pageant jadi memang ada tinggi minimal sih. Oke. Jadi karena memang ini pageant ya balik lagi. Karena memang pageant. Tetapi memang kalo dari tahun ke tahun pengalaman kita juga melihat ya itu tadi rata-rata. Rata-rata itu yang mendaftar seberapa tinggi sih. Misalnya tahun ini yang mendaftar kok kecil-kecil semua ya. Ya udah kita ya. Berarti kan kita harus menyesuaikan gitu. Karena kita gak mungkin ambil. Udah ambil aja semua yang di atas 170 gitu untuk abang-abangnya. Tapi gak bisa ngapa-ngapain gitu. Ibaratnya ya sulit lah untuk dipoles juga. Memang fisik gak bisa dipoles kayak tinggi gak bisa tiba-tiba jadi lebih tinggi lagi. Tapi kemudian. Kecuali operasi kali ya Kak. Iya. Atau pake hak gitu. Tapi siapa yang mau pake hak. Abang. Iya. Tapi soft skills itu juga gak segampang itu gitu. Apalagi kalo mentalitas dia tidak mendukung untuk dia bisa tiba-tiba punya perjalanan untuk wow ini berubah total gitu. Maybe it is gonna be one of a kind. Tapi perubahan itu sih sangat mungkin terjadi. Again kita melihat apa namanya ya. Modal dia. Maksudnya modal dia ini dia kurang tapi masih bisa untuk dipoles dan dia mau untuk belajar. Itu yang kita lihat gitu. Jadi ya memang gimana ya. Bukan berarti terus yang di bawah rata-rata tinggi itu gak bisa stand out gak sama sekali sih. Tapi memang melalui ajang-ajang unfortunately kita harus bilang ini ajang kecantikan gitu pageant. Tapi di Abnon seperti tadi udah kita obrolin juga. Kita bukan hanya melihat physical. It's only one of the factors aja sih. One of the aspects gitu. Siap Kak Alia. Terima kasih banyak atas waktunya. Ini udah hampir 2 jam kita ngobrol bareng. Ini aku banyak belajar banget. Dan temen-temen kalo mau nanya ke Kak Alia bisa langsung diliat di Instagramnya ya. Search aja Kak Rahma Alia disitu banyak. Tentang Kak Alia juga. Dan sukses selalu buat Kak Alia. Untuk semua yang Kak Alia jalankan. Sama-sama sukses juga. Semoga bisnis F&B-nya makin sukses. Amin, amin. Semoga aku nanti bisa datang deh ke rumah makanan. Apa Kak? Baru meromongin rumah makanan apa Kak? Enggak, enggak. Itu bukan rumah makan sih. Apa Kak? Enggak. Itu sih family business aja. Family business yang bergerak di bidang F&B. Ada juice. Ada kok di supermarket kalo misalnya mau coba. Wow. Tan fresh merknya. Uh, oke. Juga kopinya ada Tanah Java, ada Dawe Ekberts. Jadi kalo nanti ketemu di pasaran silahkan dicoba. Atau di subscribe juga ada. Siap. Siap. Untuk kamu yang suka video ini tolong di klik tombol like aja. Kalo gak suka videonya dan kayak kontennya kurang banget, Bern gitu. Tolong di klik yang kayak gini ya. Di dislike aja. Tapi kasih komentar biar kritiknya bisa membangun konten kita bisa jadi lebih baik lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.